hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh jadi pas banget hari ini Hai semuanya jadi hari ini pas banget di momen lebaran halo gua mau ngucapi min min al-aizin wal-faizin mohon maaf lahir dan batin aduh maaf kalau jika ada kata-kata salah Aduh apa ya lebaran ini agak sedikit berbeda sih dari yang lain-lain tahun-tahun kemarin karena mungkin karena kovid ya kalau gua sendiri di tahun kemarin ada sesuatu yang spesial tapi hari ini enggak begitu spesial tapi yang penting sekarang masih bisa berkumpul sama keluarga besar masih bisa dikasih kesehatan terus kasih kesempatan buat kumpul-kumpul lagi Alhamdulillah buat kalian yang yang mudik yang sudah bertepuk warganya Wow Alhamdulillah banget ya jangan jangan lupa Hai terpihah Hai silaturahmi terus dijaga Hai ayah eh tadi pagi apa ya lumayan sedikit di ini dibatasi situ sobat itu di daerah gua rumah semua sendiri soal emang ada telis tim Satgas dari kota Tangerang juga yang ngawasin jadi antisipasi supaya tengah dibubarik masalah Hai hakelah Hai dia melebaran ini kepaling banget apa ya seru banget sih menurut gue ya pertama Aduh rasa kekeluarganya ada kental banget sesuatu bener-bener yang saling maaf-maafan terus buat apa ya ajang kumpul keluarga besar keluarga yang jauh-jauh tuh udah dateng buruknya ke sekarang gua harus sedikit lagi otw ke rumahnya apa ya bibi gua sama empat menunggu Allah di daerah Cikoko sana Aduh hodohan lancar ya guys Amir walamin jadi emang biasanya kita keluarga gua sendiri nih yang biasa rutin sih eh kita kumpul di sana kalau habis sudah di sini kita udah sempetin ke makam Amaru pakek Nenek bah sama Amaru bokap gue jadi balik kita jalan Wow main rame sih main-main lumayan lumayan rame ini hari ini kebaran bisa itu sepi banget tuh karena mungkin udah siang kali ya udah pada keluar ada yang mau kemola mungkin ada yang mau bener-bener kayak mau ziarah ada yang mau eh apa atau pesanak warga Hai silatur rame juga Hai jadi agak sedikit jalanan tuh udah mulai agar rame tetap sih eh jangan lupa safety ridingnya tetep-tetep patuhi protokol juga malah lintas yang ada oke Oh iya di tempat kalian akan favoritnya apa nih kalau cepat gua sih Bang tadi kebetulan Alhamdulillah ada rezeki kan memang eh tahun kemarin gua apa ya Emang belum rezeki ya ya emang kemarin gua sempet dirumah saya melakukan pas kerja jadi gue tuh nggak bisa ngasih ke HR ke posok keporakan-porakan gua serta-serta kecil-kecil gua tuh nggak bisa ngasih tapi Alhamdulillah banget ya Allah terima kasih ah tahun ini bisa kerja berkerja kembali terus dapat rezeki lebih bisa bagi-bagi juga berikan meskipun nggak sebegitu banyak yang penting niatnya untuk berbagi bagi-bagi rezeki Hai jangan penilai dari nominal ya mungkin enggak seberapa tapi yang penting bermanfaat terus bisa saling membantu ingin Alhamdulillah Alhamdulillah amin mudahan nanti kita semua dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya panjang umur sehat selalu itu bisa ketemu lebaran tahun depan minyak-minyak lalamin Oh iya ngomong-ngomong masalah lebaran nih Hai sempat kemarin sih sempet apa ya sempet rambat sempet ini loh tempatan agak-agak lagu tuh soalnya kan agak ada-ada info juga lebaran tuh bakal di tanggal di 12 makanya nyokong-nyokong udah prepare banget nih kayak batalat-alat-alat masak nih waktunya ketupat sayur apa godoknya kayak gitu loh operayam jadi tanggal di tanggal selesai kita udah prepare banget dan antisipasi sampai yang gue tuh yang biasanya tuh kalau beres-beres kamar beres-beres rumah itu haminya satulah karena beli jadi pas tanggal 10 gue tuh udah berburu beres-beres rumah udah-beda antisipasi depan kita ngantikan waduh tiba-tiba besok kebaran Aduh terbuka beres-beres rumah kan nggak salah tempat rumah gua tuh emang tepat keluarga besar dayang daerah gue ya yang keluarga dari nyokap-bokap gua hamar bokap situ kumpulnya Hai tapi eh coba keluarga nyokap gua tuh di samping rumah gua semua daerah gua tapi kalau keluarga bokap Amar bokap gua ada di daerah pasar lama Tangerang situ itu jadi tapi apa ya eh dari tahun kemarin sampai tahun kemarin HP tahun ini juga pun kita nggak bisa kumpul sama keluarga besar Amar bokap gua karena setelah satu lain hal nyokap gua juga lagi sakit jadi yang bener-bener jaga jarak terus seorang bokap gua tuh rata sudah agak sikit berumur semua jadi saling pahami saling mengerti saling apa ya saling menghargai juga sih saling jaga diri masing-masing semua jadi paling kita nanti besok lebaran ketuk kita mau ngezoom in ya ngezoom live ya sama keluarga besar Almarhum bokap yang penting apapun itu total setelah sali silaturahmi tetap dijaga sama keluarga besar-besar karena eh seberat apapun masalah kalian nih sedekat kalian pun sama temen acar orang yang pertama kalau kalian tuh apa keluarga atau saudara guys karena yang saya kandung itu bakal ada selalu buat kalian itu so jangan pernah putus silaturahmi sama keluarga besar atau saudara karena jalanan rezeki itu datang dari orang terdekat dahulu biasanya ini gua lagi Aduh Hai nih jalanan dari jaman gue SMP dulu pas inget banget nih jalanan nih namanya tanah gua ucap dulu SMP gua tuh gua kedua tuh sekolah di SMP 16 tangkrang lumayan jauh dari sini deket pas banget dekat rumah yang gua 27 ini rumah lebih gua jadi dulu tuh gua sekolah SMP sama temen gua ada keterlalu juga kita tuh apa ya naik sepeda boncengan bayangnya dari rumah sampai sini berdua boncengan yang bener-bener ya temen gua jemput gua terus baru jalan kita berdua boncengan di gantian kita di sini Pak di saat orang-orang pada sibuk naik angkut naik motor gua masih sibuk naik sepeda berdua tapi apa ya gua tuh bukan tiba-tiba orang yang minor gitu orang sepeda orang pada ngeliatin gue gitu kayak ya malu gitu enggak Alhamdulillah emang gua dari keluarga sederhana keluarga yang udahlah gue nggak pernah ngomong-ngomong nggak perlu terdengar kata orang lain ya inilah gua gitu loh apa adanya enggak pernah ada yang ditutupi enggak ada yang dilebih-lebihi enggak ini ya gua gitu loh karena dengan kita yang apa adanya kita bakal tahu orang yang bener-bener rumah kita sebagai ya diri kita kita masih diri kita sendiri gitu loh dia menerima kita bersyukur Alhamdulillah kalau ya mereka nggak bisa menerima kayak kita kayak gini ya ya udah enggak apa-apa karena kita nggak butuh orang yang munafik gitu loh ketika lu berteman-teman dia cuma karena ada keren doang Hai atau nggak lu teman karena dia kaya doang gitu loh tapi dibelakangnya dia malah nikung lu malah benci sama lu gitu loh ya gua teman-teman gua itu bener-bener yang namanya Teguh gun gunadi mungkin sekarang udah berkel ya tapi emang seru banget jangan sampai pun gue pernah ada kenangan nama temen gue itu ah dia tuh suka sama cewek sama cewek Hai ini kalau orang yang dengar sorry nih gun ya tapi yang ini seru banget sih ceritanya dia suka sama orang sama cewek nih satu kelas waktu kelas dua SMP dan dia tuh orang itu rumahnya itu di di daerah Cipondoh sedangkan menggunakan Cimone jaraknya kan lumayan banget tuh dan kita bela-belain kesana naik sepeda berdua boncengan enggak tuh cuma demi kita mau main ke rumah si cewek saya nyapun kenapa temen satu kelas gua juga Hai gila bayangin perjalanan dari si dari rumah gua Cimone sampai ke Cipondoh daerah kunciran masalah itu lumayan nama guys satu hampir dua jam lah gue tek-mode motor sepeda sepeda nek sepeda boncengan sepeda itu bukan bukan sepeda yang bener-bener spesialis itu gua tuh sepeda tuh yang boncengan pakai jaluk men di belakang jadi yang bener ganti-gantian dikit-gantian seru banget sih tapi disitu momen epiknya sih yang bener-bener perjuangan temen gua tuh seorang cowok pengen nyamper seorang cewek dengan sepeda melibatkan gue gitu loh Aduh syukur banget sih lah pokoknya ada banyak membuat momen-omen epik sih waktu SMP Hai selesai selesai yang gua di ruangan lingkup ini nih ini di daerah-daerah gua SMP di sini nih Hai soal sini gua kecil gua gede di sini nih gua di apa ya setap waktu Hai selamat menikmati